Hasil pertandingan Ekspora Indonesia International Challenge 2023 hari ini babak semifinal, Sabtu-Tanggal 21 Oktober 2023. Sebelum lanjut, like, comment, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, hasil pertandingan babak semifinal hari ini. Di sektor ganda campuran, Pak Kapon Terarat Sakul dan Patai Mas Muen Wong dari Thailand, kalah dalam pertandingan dua game menghadapi wakil Jepang, Hiroki Nishi dan Akari Sato, dengan skor 13-21, 14-21 dalam durasi 33 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Akari Kurihara dari Jepang, kalah dalam pertandingan dua game menghadapi Kim Garam dari Korea, dengan skor 12-21, 17-21 dalam durasi 30 menit. Kim Garam lolos ke partai final. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Soleh Aidil dari Malaysia, menang dua game langsung menghadapi Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai dari Indonesia, dengan skor 21-17, 21-11 dalam durasi 47 menit. Selanjutnya sektor ganda campuran, Cho Ong Hon Jian dan Go Pei Kei dari Malaysia, menang menghadapi Kim Yang Hyuk dan Kim Hyerin dari Korea, dalam pertandingan tiga game dengan skor 21-18, 11-21, 21-19 dalam durasi 67 menit. Selanjutnya sektor ganda putri, Yesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum dari Indonesia, kalah menghadapi wakil Jepang Sayaka Hobara dan Yui Suizu, dalam pertandingan dua game dengan skor 10-21, 17-21 dalam durasi 52 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Keita Makino dari Jepang, menang dalam pertandingan tiga game menghadapi wakil Korea, Choi Pyeonggang, dengan skor 21-15, 14-21, 21-9 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Sim Yujin dari Korea, menang menghadapi wakil Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo, dalam pertandingan dua game dengan skor 21-10, 21-19 dalam durasi 40 menit. Itulah hasil pertandingan sementara, nantikan update berikutnya.